Bagaimana dengan posisi anak kecil? Ini bapak-bapak bawa anak kecil ke masjid. Satu-satu bapak lagi ngamuk. Jangan bawa anak ke masjid. Saya paling anti dengan anak masjid. Darah tinggi saya kumat. Jantung koronar saya ngamuk. Kalau di masjid masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, insyaallah majid raya al-itihad sampai hari kiamat gak putus orang sholat. Jangan marah ke anak kecil. Saya dikirimin video, anak-anak kecil di belakang ketawa. Ada bapak yang emosi ke depan. Dia mundur, dia tendang anak, mental ke belakang. Ibu, udah dapat videonya? Nanti saya kirim. Anak kecil terbagi tiga. Yang pertama, Sobi. Sobi belum bisa menerima perintah. Yang kedua, Mumayis. Dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bagus, mana gak bagus. Tapi belum akil balik. Yang ketiga, Amrod. Hampir nyaris akil balik. Sobi, anak umur empat tahun ke bawah, empat, tiga, dua, satu. Itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia belum bisa menerima perintah. Kalau dia ribut di belakang, kita giniin. Dia balik giniin kita. Tapi ini, ini Mumayis nih. Ini Mumayis. Begitu saya tunjuk, langsung duduknya lurus. Begitu saya tunjuk, yang Mumayis ini bisa. Diam ya, nak ya. Nanti jangan gerak ya. Dari mulai awal takbiratul ihlam sampai salam, dia gak gerak-gerak. Nah ditanya kawannya, eh, ini kalau gak rukuk, gak sujud, kata papa, jangan gerak. Tapi dia udah bisa menerima perintah, tapi belum akil balik. Aslinya anak-anak itu tidak memutus sob. Anak-anak jangan diletakkan di sob orang dewasa. Anak-anak ini mutus sob. Anak-anak tidak memutus sob. Lalu kenapa anak-anak di Indonesia tidak dibolehkan di pada sob orang dewasa? Dua sebab. Yang pertama, karena anak di Indonesia belum khitan. Ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama anak saya. Sami khitan umur 8 hari. Di khitan. Kenapa Ustaz cepat khitan? Karena saya bintang iklan sunatron. Ada orang Riau, pakar sunat di Malaysia. Masa orang Malaysia terus yang dapat? Akhirnya dia pulang. nama programnya sunatron. Saya diangkat jadi bintang iklannya. Bapak dan ibu, Anda mau khitan? Daftarkan segera. Anak dan suami Anda. Tidak perlu pakai perban. Tidak dijahit. Tidak pakai kain. Langsung pakai celana. Khitan pagi sore. Bisa akad nikah. Pakailah sunatron. Berikut ini sunatron. 99 anak akan di khitan. Pemotongan pertama dimulai oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Saya diperintahkan nyunat. Saya enggak berani. Terus terang, kalau nyembeli sapi saya berani. Tapi untuk nyunat khawatirnya salah potong karena gerogi habis. Hilang masa depan dia. Jadi anak saya di khitan, ternyata bagus khitan pakai sunatron. Anda ingin mengkhitan anak Anda menggunakan sunatron? Hubungi nomor kontak berikut ini. Ustaz endorse-endorse dapat persenan ya? Sampai sekarang belum dapat. Hanya untuk memudahkan anak umat Islam. Karena kalau belum dipotong, dibalik kulit itu, kulfah, nama kulitnya kulfah, itu ada najis yang tersimpan. Yang kedua, kenapa anak-anak di Indonesia itu dikatakan memutus. Karena anak-anak di tempat kita kadang belum belajar sholat, pikih, sholaharoh yang benar. Kencingnya enggak cebok. Lalu kemudian, oh anak saya bukan cuman kencing enggak cebok. Eh, enggak cebok, Ustaz. Atau anak-anak masih pakai pampers. Dia bawa najis. Atau, anak-anak ini wuduknya belum sempurna. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak MDA, Madrasah Dinia Awaliyah, pas saya mau ambil wuduk, dia wuduk depan. Dia hidupkan keran, dia ambil gini aja wuduknya. Pas kaki dia tendang-tenang aja. Anak-anak ibu, tolong ajarkan. Jangan bosan tiap hari, tiap wuduk. Nah, itu wajahnya mesti kena semua. Itu wajahnya digosok. Tangannya sampai siku. Telinganya, ini bagian dalam, ini bagian luar. Dibasahin dulu pakai keran, habis itu. Jangan sampai kamu ganteng, putih, tapi telingamu ada sarang spiderman. kakinya tumitnya mesti kena. Kalau ustadz yang ceramah, enggak masuk ke telinga dia. Tapi kalau ibu yang ngajar, walaupun ibu bukan profesor, dokter, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tapi anak ibu dapat pelajaran. Nanti anak ibu ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya. Ibu mendapatkan ilmun yuntafa'obih. Ilmu bermanfaat sampai hari kiamat. Amin. Jadi kenapa anak di Indonesia dikatakan memutus sob? Dua sebab. Pertama, karena toharah hudunya belum sempurna. Yang kedua, karena belum hitan. Kan enggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu masjid raya, di tihat. Tugasnya cuma buka satu-satu. Sudah hitan? Masuk. Belum hitan? Sini. Sudah. Enggak mungkin. Repotlah ketua masjid, ngurus itu semua. Jadi, anak-anak, kalau dia cukup syarat, dia boleh berada di sob orang dewasa. Tapi karena mayoritas anak di Indonesia mengalami seperti yang saya sebutkan dua tadi, kadang toharahnya belum sempurna, kadang wudunya enggak lengkap, belum hitan, maka solusinya win-win solution. Kalau disuruh pulang enggak baik, enggak mendidik, maka dibuatkan khusus satu sob anak-anak di belakang. Jelas? Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV Bersama Salisapa TV Bersama Salisapa TV